Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bengkulu hari ini, Jelang Pemilihan Umum Serentak 2024, Televisi Republik Indonesia ajak masyarakat untuk tidak golput dengan menyajikan seruan dan ajakan melalui film dengan genre komedi. Berikut liputannya untuk Anda. Guna mengantisipasi dan mengajak pemilih pemula untuk tidak golput pada pemilu 2024 mendatang, Televisi Republik Indonesia bekerjasama dengan jumlah pihak memproduksi paket acara film dengan bergenre komedi yang dibintangi oleh komedian ternama, yaitu Tarzan. Kepala TPR Istasiun Bengkulu Rikadamanyanti menyampaikan, produksi program 90 hari mencari suara ini sengaja dibuat TPRI untuk membuat edukasi dan ajakan terhadap pemilih pemula untuk tidak golput pada pemilu 2024. Yang menjadi titik berat kita adalah bagaimana kita mengajak untuk para pemilih pemula untuk menggunakan suaranya. Tidak hanya pemilih pemula, tetapi kita yang memang sudah lama ikut memberikan suara pun harus memberikan suara kita untuk proses pemilihan nanti. Karena apa? Karena satu suara itu sangat berarti. Oleh karena itu TVRI, dalam hal ini TVRI nasional berkolaborasi dengan TVRI Bengkulu membuat sebuah produksi, produksi drama yang berjudul 90 hari mencari suara. Dan lokasi produksinya adalah di kota Bengkulu dan di kabupaten Kepahiyang. Sementara sutradara program 90 hari mencari suara ini dikemas dengan jenre komedi agar pesan yang akan disampaikan terkait ajakan anti-golput ini lebih mudah dimengerti, terkhusus pemilih pemula. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang kurang lebih mengenai golput. Jadi kita bikin benar-benar storytelling kita itu tentang mengajak orang-orang itu jangan golput. Tapi dibalut, dikemas secara komedi. Karena di sini kan kita, beberapa talent kita yang memang sudah cukup punya nama ya. Ada Pak Tarsan, ada Daus Paro, dan beberapa talent-talent yang milenial gitu. Salah seorang talent mengatakan program ini dibuat untuk mengajak masyarakat untuk mengsukseskan pemilu 2004 dengan tidak golput. Kalau untuk para talent itu sudah hampir 95 persen. Karena kan pas di Jakarta kita sering reading, hampir setiap bentar kita tak tokan satu sama lain. Habis itu kalau toko aku sebagai Mira, Mira itu adalah anak yang lembut dan lebih mengerti tentang politik karena dia ilmu politik juga. Dan dia buat supaya warga-warga dan lainnya tidak memilih golput. Program ini dibuat oleh TPRi Nasional dan berkolaborasi dengan TPRi Bengkulu serta pihak lainnya dengan lokasi syuting di sejumlah tempat di Bengkulu. 90 lagi mencari suara! Jusarman TPRi Bengkulu melaporkan.